yang ingin saya jelaskan disini adalah tentang akurasi dan presisi ini ada lingkaran dan ada titik bidiknya ketika semua panah mengarahnya ke titik ini, titik tengahnya maka arahnya, hasil panahannya, hasil memanahnya itu adalah akurat dan presisi ketika akurat dan presisi, berarti ngumpul semuanya ke titik tengah kalau dia ngumpul di bagian sini, tidak di tengah itu dia hanya presisi, dia berdekatan, tetapi tidak akurat karena jauh dari titik tengahnya kemudian bagaimana dengan akurasi jadi akurasi itu, dia titik tengahnya, misalkan dia ada di bawah terus menyebar di mana-mana dia berarti tidak presisi, maka kita perlu melihat berapa tingkat akurasinya sehingga terlihat berarti kurang lebih akurasinya adalah berapa jadi menyebar di sini ketika menyebar, maka kita perlu buat terimeter, terimeter lingkaran disitulah tingkat akurasinya ada yang melesap ke sana, ada yang melesap ke sana dan di sini satu, di sini satu maka akurasinya makin lebar ketika alat itu digunakan terus menerus maka dia akan memiliki tingkat ketelitian yang sama jika dia dilakukan untuk pengamatan sebuah titik ada pita ukurnya yang melar, beda ya ada total station juga yang karena tidak dikalibrasi maka bermasalah untuk jerak dalam sudutnya tidak sesuai dengan standar kemudian RTK juga sama nah seperti ini kalau batas bidang di sini kira-kira bagaimana nih ukurnya kalau pakai pita ukur, yang luarnya apa yang dalamnya kalau pakai TS atau TS pendiri, apa gimana, apa luarnya nah ini yang penting loh kurang lebihnya, di mana posisinya ini di jalan ada tawa lagi jadi penting kita memahami apa itu presisi apa itu akurasi karena hasil pengukuran itu akan dipetakan kalau untuk pengukuran kandasral itu tidak hanya ngukur kalau hanya ngukur, panjang, lebar, sudut ada bentuk geometri, ada luas selesai, hanya satu bidang perlu ada ketepatan di mana posisinya bidang tanahnya luasnya sudah tepat tetapi di mana posisinya apakah di desa A, desa B atau di negeri di atas awan kan kita nggak tahu maka perlu diikatkan sebetulnya di mana koordinatnya di mana posisinya kalau ada bentuk jalan jalan yang mana, jalan apa seperti ini nih ini nggak ada namanya gang apa ini, kita nggak tahu jalan apa tapi kalau ada koordinat bisa diikatkan kalau ada citra satelit ini kan jelas nih, terbuka ya atas juga terbuka maka bisa tuh kurang lebih titiknya oh disini apalagi ada akurasinya kurang lebih ada 20 cm 30 cm misalnya nah kurang lebih posisi disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati